Halo semuanya, selamat datang di channel Kuro Ope Oke, jadi di video kali ini aku akan coba main game Pokemon terbaru ya Pokemon League ya, Liga Pokemon Ini baru rilis hari ini, jam 10 pagi tadi Aku udah download, dan ini dia buat game ya Kok burik gambarnya ya Gambarnya burik coy Oke, gak usah lama-lama kita langsung aja buka ya Ini buat gameplaynya sih hampir mirip kayak Apa ya, Pokemon Let's Go IP lah Atau Let's Go Pikachu kan Oke, ini dia gamenya, nanti dulu kok perasaan Kenceng banget coy buat suara gamenya ya Gak cukup kayaknya segini Nah, segini aja cukup Servernya baru ada 9 Soalnya baru rilis di X7 game Tapi aneh ya, baru sejam juga coy Sejaman lah, ini jam 11 aku bikin video ini Dan ya, seperti biasa Masuknya agak lama kalau game baru Kita harus disini dulu Oke, ini aku udah masuk ya Agak lama sih BKP Gambarnya 3D ya Nanti dulu kok gak ada Buat terjemahannya Ini ada Gipcode juga Terjemahan Oke, apakah bisa pakai bahasa kita Bukan kanji atau itu Ini salah Kuro Bisa sih harusnya Gak bisa Gak bisa Oke, yaudah Nanti dulu Oke, salah Kok Kuro 4 sih Kuro aja coy Ini sekarang pakai bahasa Jepang ya Masih belum bisa kah? Bisa kan, harusnya Dan ya, luading-luading kayak gini lama banget coy Wih, gak bisa ya Gak bisa kah? Ternyata gak bisa tetap aja coy Agak bisa ya pakai itu ya Oke, disini ada Charmander terus Babushor Babushor ya Yang ini ya Yang ini siapa namanya? Ini aja lah Charmander ya Aku suka Pokemon Ya, buat animenya Tapi gak terlalu ngikutin juga Ini game-game Cina kayak gini ya Wah, nanti dulu Cepet banget coy Kebiasaan Di satu aja lah, normal Oke, kayak gini Buat grafiknya juga Lumayan lah segini mah ya Oke, disini Udah ada 200 Diamond disana Gacha Ball Dapetnya Ball lagi ya Agak lain, agak lain Ini gratis Great Ball Kita bakalan dapet Nih siapa? Aku buat nama-namanya gak tau ya Kurang tau Palingan yang Aku tau tuh kayak Charizard kayak gitu doang sih Pikachu, Eevee Oke Gambarnya 3D sih Lumayan bagus juga Nanti dulu Buat settingan grafiknya Masih belum keliatan sih ini Bagus coy Sumpah lah liatin Gambarnya tuh 2D ya Buat Gambar Apa ya pemainnya Tapi buat Pokemonnya tuh 3D coy Sumpah keren banget ini ya Tapi sayangnya ya Ini masih belum di-download Buat Perjemahannya Nanti ngebug lagi kayak tadi kan Kalau misalnya Eh Mana darah musuhnya Kekeliatan Daripada Pokemon yang legend ya Ini lebih bagus sih Liga Pokemon Tuh Muter Gak ngebug lagi ya Kayak gini ya Kalau misalnya sambil download lagi tuh Gak tau kenapa sih Jaringannya masih belum bagus Soalnya baru rilis juga Baru 1 jam kan Tuh Kan jadi muter lagi deh Udah lah Buat translatannya nanti aja ya Kita main aja dulu Ini kita kemana Tuh Masih muter-muter Oke Ini apaan Naik level ya Go lagi Nah kayak gini Buat Game Udah lumayan banyak yang main disini juga Tapi Buat namanya masih bahasa Cina Ya gak bisa pake bahasa Ketekana Itu hiragannya Gak bisa Coy Pakainya kanji Teng 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 Piket Oh darah musuh yang ini ya Sebelah kiri atas Sumpah lah Ini paling keren Menurut aku ya Ini apaan Ini auto kayaknya ya Bisa lari juga tuh Kayak kita bakalan Angkep Ada satu Pokeball Buat terjemahannya Nanti aja Menurut kalian gimana Game nya Kalau menurut aku sini Game nya bagus banget loh Dari segi grafik ya Dari segi grafik tuh Gege coy 3D loh No Liatin Biarpun ya Kalau misalnya kayak gini tuh Masuk pas Di Open world nya ya Rame banget Lah Kemana ini Terus Oh Harus ke go ya Bukan tulisannya coy Oke Ini diraba-raba aja ya Soalnya gak ada Transletan nya Masih awal-awal Soalnya baru rilis Jadi Kalau misalnya kita sambil Download tuh Error Shaper nya Ini aku juga Lumayan lama sih Masuknya Nuh buat game-game Kayak gini Bagus yuk Ya pun ya Ini gak ofisial juga sih Kalau kalian pengamat Pokemon Silahkan di download Di aplikasi X7 Game ya Buat game-nya Ukurannya Dikit banget sih Cuma 500 atau 800 MB Buat ukuran Pas download-nya Nah Dalam game-nya juga Gak ada download-down ulang Jadi santai aja Buat kalian Gambarnya bagus Mantep sih Kalau menurut aku sih Ini paling bagus Yang paling mirip Mirip banget sama Pokemon Yang ada di Nintendo Switch Hampir mirip Mirip malahan Lebih bagus ya 3D Ada satu lagi Yang Pokemon Aku main Pokemon apa ya Aku download Udah download juga sih Tapi masih belum dibikin Buat kontennya Nanti dulu Kita bakalan Ke Pengaturan Mana pengaturan Ini apaan Ini apa ini Ah salah Salah mencet coy Lah Itu apaan tuh Kayaknya sih Dirabah-rabah Soalnya gak ada Gak ada coy Gak ada bahasa Tansetannya Masih belum ada Oke Ini settingannya kah Oke ini udah Bener kan ya Setting aja itu kan ya Kita goal lagi Oke Menurut kalian gimana Buat gamenya Kalau menurut aku sih Ya Oke lah Bagus lah Malahan ini mah Dari segi gameplay ya Kayak game yang ada Di Nintendo Switch Terus buat Grafiknya juga Bagus banget Masa terjemahan Gampang lah Nanti kita bakalan Ini Apa sih namanya Bakalan Dombol ulang Pas lagi gak main Bagus lah Ini berapa kali ya Kok ngomong bagus ya Soalnya emang Bagus gamenya Sebagus ini loh Itu ada yang udah dapet Blazer Apa sih yang Ayam api Ayam api Oke kita dapet Fire Kok kayak gitu Serangannya Agak lain Serangannya coy Ini bakalan aku mainin sih Kayaknya ya Bagus loh Oke kita kemana Lawan musuh lagi Dari segi ukuran tuh Kecil banget coy Oh Serangan itunya sih Kurang ya Agak kurang Gak Bukan dari mulut malahan Serangannya tuh Tapi ya buat game baru sih Oke lah Baru rilis kan Game baru rilis Dan yang paling gampang tuh Buat game Android Apalagi Cina gitu Kalau kita mau misi tuh Tinggal tekan-tekan aja Auto sih Auto jalan sendiri Kalau pake gamepad Di HP bisa juga Biar lebih Terasa gitu kan Nanti kalian tinggal Di setting-setting aja Buat gamepadnya Nih liatin nih Buat jurusnya tuh Bukan dari mulutnya Malahan dari Bawah Tuh Malahan dari perut loh Sarmander ya Oke yang lainnya Kita ada Pikachu Mew Snorlax Aku sih ya tau sih Tapi gak terlalu banyak Ya yang aku tau tuh Pokemon-Pokemonnya Nama-nama Ini ID aku cuma Ke 23 loh Liatin Nomor 23 Berarti ya Emang baru banget sih Harusnya sih Aku lebih sih Ke 10 Atau ke 9 Pas downloadnya tuh Tapi ya baru jam 11 Aku mainin Agak lama Gak masuk-masuk malahan Pas awal-awal tuh Muter-muter terus Oke Kayaknya udah dulu ya Kita lihat Buat Ininya nih Buat ukurannya Ukurannya itu Kalau gak salah Ini cuma 1GB 500MB Kalau pas download Cuma 800-an Nih Ada game Pokemon lagi Yang satunya yang ini Kalau yang ini tuh Gimana sih gameplaynya Lupa lagi lah Ini yang terbaru Pokemon Jadi kalian bisa download Di aplikasi X7 game Di aplikasi ini Soalnya banyak banget Game-game terbaru Yang bakalan keluar lagi tuh Ada game Yang segera hadir ya Pokemon Eh Pokemon One Piece Nah ini One Piece Dream Point ya Kalau yang ini Udah ada yang Presi Taiwan-nya Tapi susah loginnya kan Cina yang Cina Udah rilis Tapi kalau misalnya Di aplikasi ini Masih Kalau disininya sih November sih Akan dilucurkannya tuh Bulan depan berarti Kita tunggu aja lah Oke buat video kali ini Cukup sampai disini Menurut kalian gimana Buat gamenya Apakah bagus Buat pencinta Pokemon sih Ini Lebih Bagus lagi ya Soalnya mirip banget Sama ada yang Eh Sama yang ada di Nintendo Switch Oke see you Bye bye